Alright, balik lagi di channel Wasaitube Nah, video kali ini gue pengen memberikan cara main D-Rod terbaru nih coy Jadi cocok banget buat kalian yang kalo lagi main D-Rod pas lagi ulti begini Yang kena angin doang Lah, makanya simak aja video kali ini sampe abis coy Nah, biar D-Rod kalian itu kuat diranjang Pake aja emblem kayak gue nih Ini bikin di-Rod kalian damage-nya bakal bener-bener kagak bener coy Dan juga disini gue di-Rodnya sebagai jungler ya coy Jadi sebelum masuk ke gameplaynya, biar orang tua aku bangga Kalian bisa klik tombol like dulu biar makin semangat juga nih Jadi, tanpa basa-basi kita langsung masuk aja ke Welcome to Mobile Legends Di awal-awal gue ambil skill 1 dan retri yang biru Dan memprioritaskan Puri Hammer ya coy Jadi, nanti kita bisa bikin ke arah Heptasis Bisa bikin ke arah Hunter Strike Tapi, yaudah dah Ntar aja diomongin itemnya Nah, yang penting kita ngebuff dulu gitu ya Jadi disini gue ngebuff merah dulu Cuman, gue liat-liat ini Ada Cipakito Berani-beraninya dia main jauh bener Kagak takut dicariin orang tua apa Jadi kita coba pake skill 1 dulu Lah, itu angin bang Tapi tenang coy Skill 1 itu tipis gitu Jadi agak sulit kena Tapi tidak masalah ketika musuh ngajak-ngajak perang seperti ini Kita pake skill 2 dan di basic attack Kan dia bakal ngeguling-guling gitu Abis itu ntar kita skill 1 Contohnya nih, biar damage kalian maksimal Bisa caranya skill 2 Abis itu basic attack Tapi, kalo misalnya ini dilanjutkan Kan kita udah kagak ada benefitnya nih Mendingan udah fokus farming Cuman ini kita ke ijo-ijo dulu aja begitu coy Mungkin kalian ada yang mikir Bang, rugi dong Mungkin dari pergerakan gue Emang agak rugi nih di awal-awal Tapi tidak masalah Cuman meredam Farmingan gue sebentar doang Jadi kita lanjutin ke arah buff biru dulu ya coy Jadi udah aman aja nih Ntar kalo kita buff biru Terus ke ijo-ijo level 4 Nah, gue kasih tips Biar kagak ulti angin Ntar, tenang-tenang aja udah Yang penting kalian pegangan aja udah Nah, ketika kita udah farming Ini kan level 4 nih Nah, ulti udah ada Nah, biar kalian pake Dirot kagak ulti angin Kalian pake skill 2 di basic attack dulu Abis itu tahan-tahan aja ultinya coy Karena skill 2, skill 1nya udah sakit banget nih Liat ulti gue Yah, elah itu flicker ya coy Kalo kagak flicker Ciklin lagi tiduran tergeletak Tapi tenang aja Ketika musyut rame-rame begini mah Lah, Dirot itu berkuasa banget coy Yang ada musyut tergeletak satu persatu Disini pure hammer udah jadi Gue bikin ke arah item attack speed 1 biji Dan lanjutin bikin ke arah heptasis guys Terus kan ini kan bakal ada turtle nih Daripada kita ke turtle Mending mampir ke arah blue buff dulu Cihaya busa Nih, liat damage gue Gue pake skill 2 yang basic attack Pake skill 1 basic attack Cihaya busa Gue jadiin Haya Shopee ya coy Jadi gue juga kaget tau Kenapa Haya Shopee lawakan gue Jadi disini gue ambil aja buff birunya Abis itu kita turtle dengan nyaman Lah, ada Haya busa aja Retree gue udah pasti dapet Apalagi kaget ada Lah, jadi udah aman aja ya guys Biar retree kalian maksimal Kalo kalian pake di road Kalian bisa perhatiin nih Kalian bisa siapin skill 1 Kalo udah pas pake skill 1 Dan retree langsung Begitu coy ya Dan disini ketika war juga kita Langsung sodok Cihaya busa Begitu Ketika Cih Matilda Lari-lari lah Kita kejar pake skill 2 Dan pake skill 2 nya lagi Jadi matildanya Lari terkencing-kencing Begitu coy ya Walaupun darah segini Tapi tenang Ketika disamping kita Ada ciplorin lah Aman aja Aman aja Begitu Tapi kan ini kan ada pak gitu Ini baik-baik Kita agak-agak berjarak dulu coy Sambil juga kelomang Ini kita ambil Apa lu Apa lu Apa lu Alpa Mau ngambil XP dia coy Hai jenong lagi yang namanya Jadi kita farming-farming dulu aja coy ya Kita buff dulu Abis itu Ntar ijo-ijo Abis itu buff biru Udah enak banget Jadi disini juga pake sepatunya Warrior boots aja ya guys Karena musuhnya tuh Kagak ada yang jahat-jahat gitu Terus juga nih ya Disini kan ada ci alis Lah disini pake Ah ilah kabur dia Jadi tenang aja Tenang aja Disini ada hayabusa Ada matilda Lah kita mengikuti acara pertempuran Kita kejar aja nih Hayabusa Retri Teken Teken Lah kagak nyampe-nyampe Ini bocah larinya Kayak maling ayam Beset dah Yang ada aja dah Kita cari Misal nih Ada matilda Ada aneh disini Dia lari ke arah kita Lah nganter nyawa ini Udah kayak tukang paket Dia paket Apa itu Nyawanya matilda Lucu banget Emang cuy Jadi disini Sembari-bari Turtle juga berapa 16 15 Ya kan Yaudah kita ke ijo-ijo Dulu aja cuy Jadi item berikutnya nih Biar kalian pake di road Demeknya maksimal Kalian bisa ikutin item Gue coy Beli heptasis Abis itu bikin hunter strike Kayak pakito Pakito gini Tunggu dia tuh Beset Gue retri Dia Flicker Terkebirit Terus buat kalian yang bingung Gitu ya Atau yang pengen Main di road Montak-montek Kalian bisa liat nih Montek gua Kalian bisa pake skill 2 Basic attack Montek Jadi kayak gitu ya Montek ketika Pake di road Udah tinggal Tinggal Ngeratain aja nih Disini ada Matilde Jagain tower Yah Yalah Jagain team aja Nggak bisa Apalagi jagain tower Ini lagi Hayabusa Gue retri Lah Bocek kabur-kaburan Coy Tenang aja Berani Lah Elah Ketangkep Basah Asal pencet Tapi dia udah Keburu-kabur Jadi jadi malu Gue skill 2 Angin Jadi disini Kita incer aja Ke arah blue buff Dia Lah dia udah bikin kita malu Apaan Lah udah Kalo misalnya udah begini Kita ambil aja Yang penting blue buff Coy Gagak ngapa Dia lari-lari Yang penting buff Biru punya gue Lah dia nyamperin lagi Langsung aja ulti Coy Kalo ada Hayabusa begini Ceprot Tuh liat Langsung tertidur Si Hayabusanya Terus juga nih Ada chipakito Di belakang Lah Gue mohak nih dia nih Gue pake skill 2 Abis itu skill 2 lagi Abis itu gue retri Disini gue skill 1 Lah Bawa cepet lari-larian Cuman kalo Matilda turun Kita skill 2 Pake skill 2 lagi Lah Udah enak banget Kalo main di road ya Yang penting tuh Kalian pake aja Skill 2 dulu Untuk nyamperin musuh Coy Karena ada Ngurangin physical defense Musuh begitu Jadi kalo udah musuh Kena skill 2 Skill 1 Ulti kalian Demeknya bakal bener-bener Kagak bener Kalo kagak percaya nih Liat Pak Kito Skill 2 Skill 1 Kita ulti Nah itu dia Kalo misalnya kagak kena Jangan malu Tenang Kita skill 2 aja Cipakito pun Gue cukur Jadi udah aman aja nih Kita bisa kelomang lagi Abis itu ntar ketartel Lah ini Matilda Ngapain ini Gue cemper berani-beraninya Nerbangin si Bruno Jangan-jangan Bruno Diterbiangin Gara-gara Bapak kamu Tukang soma ya Terbang Melayang Itu kayak digombalin Terus Terbang gitu Tapi gak kena Yang gak relate ya Tapi yaudahlah Yang penting kalian Gak ngeliat gue kejedot Tadi skill 2 nya Jadi disini udah aman aja Kita tungguin ya Buff Haya mau muncul Lah otomatis si Haya lewat Ken Prepet 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 Lagi kita pake Skill 2 Skill 1 Ulti Dan caprot Basic attack Lah si Haya kemana 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 Lah gue cari di google map Kagak ada Ternyata si Haya udah tidur Jadi kita ambil aja Buff birunya Cuy Disini Hunter Strike Gue udah jadi Gue bikin ke arah pistol Disini mah Kayak cipakito Begini mah Kalau kagak lari Gue bantai Tapi karena disini Darah kita Diisi lagi Kalau tau dia ulti Gue kagak kabur Jadi udah aman aja Liat nih D-Rod itu kebal 1 lawan 17 Juga kagak bakal mati Kalau kagak percaya Kalian bisa liat nih Gue skill 2 barbar Langsung aja tenang Walaupun gini kita kebal Jadi disini Kita ke arah lord Ini juga Gue lagi solo Reng Ketemu tim juga Yang udah enak banget Jadi udah gampang banget Kompak bener Begitu ya Kalau kita mainnya bener Yang ada Tim juga ikutan bener Terus juga lord udah dapet Lihat cihaya Lupa arah jalan pulang Dia Butiran debu Jadi kita Ya udah tidur duluan Asis pun tak dapet Aku Aduh bagaimana ini Tapi tenang aja Ketika cipak sana Dijahatin sama cipakito Kita belas perbuatan dia Dengan cara Ini aja nih Yang ketinggalan Matilda dulu Liat tuh Liat Damage gue Betul-betul Kagak betul Ini cipakito Juga pake skill 2 Ditekan-tekan aja Skill 2 nya Dan gas rack Skill 1 Cipakito Gue buka celananya Jadi pistol juga Udah jadi Nah ini nih Item berikutnya Gue bikin ke arah Si halbert Udah aman aja Dan item terakhirnya Bikin immortal Udah nih Item lengkap bener Ini item Yang kalo kalian pake Ketika pake dirot Kemenangan hadir Merubah Sekarang Nah itu lagu Udah pasti Kemenangan hadir Jadi udah kagak usah ragu Ketika pake dirot Item ini Ketika jungler Begitu Jadi juga Ini udah aman aja Kalo kita Nerima damage Dari clean Banyak-banyak lah Kita bahaya Mendingan agak-agak Berjarak Begitu coy Tapi kalo musuh yang maju Lah gas Kita incer Pelan-pelan aja Yang penting Memberikan free hit Tunggu sampe Haya keluar Tergantung nih Haya keluar Di luar Nah udah Kita matiin Haya Ini juga Cihik clean Kita majuin aja Tenang Kita tebal Kita majuin aja Terus Yang penting Mati Tuh Lihat Yang hidup Tinggal clean Alis Di atas Udah Nikmat Nyaman Sejahtera Lihat Itu tuh Berkat kita Karena kita Barbar Majuin Mati Jadi udah Tinggal Di N aja Disini Ada Lord Tinggal Tunggu Minion Jalan Tergantung Kalau misalnya Bruno Mau N Bisa Di N Tapi Kalau Bruno Malah Ngelamun Jorok Jadi Kita Lihat Aja Apakah Di N Walaupun Haya Hidup Tapi Bisa Laya Coy Udah Aman Haya Pun Udah Kagak Berani Maju Di Ulti Minion Udah N Jadi Kayak Gitu Aja Kalau Kalian Main D-Rod Ikutin Cara Main Gua Udah Dipastikan Kalian Mendengar Ini Terus Menerus Cok Jadi Thank you Banget Yang udah Nonton Video Ini Kalau Kalian Seneng Dengan Konten Ini Kalian Bisa Klik Klik Tombol Like Kalian Juga Bisa Request Gameplay Dari Harus Apalagi Tulis Sampai Ketemu Di Video Berikutnya Bye Bye Sheesh